Kita akan memulai ibadah kita, yang pertama kita akan mengangkat pujian Engkau Bapak yang mengasihiku Engkau Bapak yang mengasihiku dengan sepenuh hati Engkau pernah semua seperti dunia ini Engkau Bapak yang merajakiku Melewati badan mengimpiku Engkau yang kuatku terbang bagai tanah jawari Engkau matasi segala pencobaan Engkau Bapakku yang baik Engkau mati 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 Jika semuanya di dalam diri Tuhan. 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 Kita pilih yang terakhir. Pilihan yang terakhir. Silahkan masuk ke website itu ya menti.com teman-teman. Oke silahkan dijawab kita. Hari ini ada sekitar 7-8 orang ya. Oke aku tunggu dulu. Dapada masuk semua teman-teman? Kalau udah bisa masuk langsung dijawab aja. Cuma ada dua pertanyaan Dan ini adalah pertanyaan yang pertama Yang pertama adalah Seberapa sering kita saat teduh Teman-teman jawab jujur aja Karena kan gak kelihatan namanya juga kan Siapa yang jawab apa Langsung dijawab aja teman-teman Ini yang mau pakai QR code pakai ini ya Oke oke Ntar baru ada dua orang yang jawab Oke kita tunggu dulu Jadi seberapa sering kita saat teduh Kalau yang misalnya seminggu gak pernah saat teduh Berarti milihnya yang mana Milihnya yang pilihan pertama teman-teman ya Yang satu sampai tiga hari Oke oke yang lain gimana teman-teman Udah bisa masuk Aku copy linknya deh ya Di group chat Ini yang belum bisa Ini bisa pakai link atau pakai QR code Oke silahkan dijawab Masih baru dua orang yang masuk teman-teman Yang lain gimana udah pada masuk Suara ku jelas kan ya Jelas Oke silahkan Oke oke Aku stop siap bentar ya teman-teman Laptop ku ada error Oke oke Udah lima orang Berarti kita kurang berapa lagi Tiga orang lagi Satu orang lagi deh Nunggu satu orang lagi baru kita lanjut ya Oke 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 Satu orang lagi Yang belum jawab silahkan dijawab teman-teman Masuk ke link tadi Tunggu satu menit lagi deh ya Kalau gak ada yang jawab kita next ke pertanyaan yang selanjutnya Sudah gak ada yang mau jawab lagi nih teman-teman Oke kita next ya Berarti kalau dari pertanyaan yang pertama Kita bisa lihat Sebagian besar milih jawaban yang nomor satu Yang satu sampai tiga hari atau bahkan Seminggu gak pernah saat edu ya teman-teman ya Oke selanjutnya Pertanyaan yang kedua Nah ini pertanyaan yang kedua Emang kenapa sih kok kita tuh susah saat edu Nah kalau dari jawaban teman-teman tadi Berarti hampir sebagian besar dari kita Jarang ya saat edu Bisa dibilang jarang-jarang saat edu Atau bahkan gak pernah dalam seminggu itu Nah pertanyaannya kenapa sih Teman-teman silahkan jawab aja Sesuai dengan apa yang kalian pikirkan Atau yang selama ini mungkin jadi masalah kalian Misalnya susah bangun kek Atau mungkin gak ada waktu kak Atau mungkin yang lain lagi bingung Terserah jawaban kalian Apa aja silahkan jawab Sesuai dengan apa yang kalian rasakan Sejujur-jujurnya teman-teman Disilahkan dijawab aja Silahkan Nah ini udah ada beberapa jawaban Satenya ditunda Ditunda ini maksudnya kita nunda-nunda Akhirnya gak jadi gitu ya Malam ngantup Keburu-buru Bangun kesiangan Renungan Renungan tapi sesuai mood Males Lupa Susah bangun pagi Oke Ada lagi Ini satu orang boleh jawab lebih dari satu Teman-teman Kalau ada lagi silahkan Kalau mau dijawab Ini problem-problem yang Sering dihadapin sih emang Oke Ada jawaban lagi gak Oke Kayaknya rata-rata sekitar itu ya teman-teman Berarti kayak karena Antara memang waktunya Kita susah nyarinya Atau kadang ini ada yang Bagus juga sih Renungan tapi sesuai mood Ini kalau misalnya gak mood Saat dulu yaudah gak usah gitu kali Istilahnya Nah satenya ditunda ini Aku kurang paham Entahkah apa Karena bikinnya nanti Oh nanti aja nanti aja Akhirnya gak jadi-jadi Itu juga bisa kali ya teman-teman Oke Ya sementara mungkin itu dulu ya teman-teman ya Thank you Berpartisipasinya Aku tutup dulu aja kali Kayaknya adalah gini Suka makan sate Siapa yang jawab ini Suka makan sate Gak ada hubungannya sih Tapi ya Gak apa-apa lah bagus Oke thank you teman-teman Buat jawabannya Aku tutup dulu deh ya Jadi tadi Jawaban-jawaban tadi Lumayan membantu kita Untuk melihat Oh ternyata Itu Pergumulan-pergumulan yang kita alami Mungkin ada yang sama Ada juga yang beda Pergumulannya Nah aku Akan lanjut Dengan memberikan pertanyaan Yang selanjutnya Kalau pertanyaan yang ini Teman-teman gak usah jawab Sebentar ya Tadi pertanyaannya yang pertama Seberapa sering kita Saat terdu Lalu yang kedua Pertanyaannya Kenapa sih Kok kita Gak Apa Gak saat terdu Atau kenapa sih Kok kita susah Saat terdu Nah ini sudah ada satu pertanyaan Yang penting Yang harus Kita jawab dulu Sebelum bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Lalu itu Yang pertama adalah ini Teman-teman Kenapa sih Kok kita harus Saat Terdu Nah kalau kita gak ngerti hal ini Maka akan susah juga untuk Bisa jawab dua pertanyaan yang tadi Teman-teman Kalau kita gak ngerti jawaban Dari pertanyaan ini Ya wajar Kalau kita susah Saat terdu Wajar Kalau kita Saat terdu Halnya bolong-bolong Karena kita sendiri gak ngerti Kenapa kita harus Saat terdu Nah kita akan baca Beberapa bagian firman Tuhan Aku ambil dari Tiga bagian firman Tuhan Yang pertama Kita baca dari ini dulu Matius 26 Ayat 36 Boleh minta tolong Satu orang Bacain buat kita semua Matius 26 Ayat 36 Langsung baca dari slide aja Teman-teman Matius 26 Ayat 36 Maka sampailah Yesus Bersama-sama Murid-muridnya Ke suatu tempat Yang bernama Getsemani Lalu ia berkata Kepada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku pergi Kesana untuk berdoa Oke Thank you Senja Ini ayat yang pertama ya Teman-teman Lalu ayat yang kedua Dari Jilid yang selanjutnya Dari Markus 1 Ayat 35 Satu orang lagi Boleh bantu bacain Ada teman-teman Yang bisa bantu Bacain Ada-ada Kalau nggak ada Aku minta tolong Gerard Kalau boleh bacain Markus 1 Ayat 35 Gerard Dari Layar aja Langsung dibacain Gerard Bisa bantu bacain nggak ya Atau Onel Kalau boleh Pagi-pagi Benar Waktu hari Masih gelap Ia bangun Dan pergi Keluar Ia pergi Ketempat Yang sunyi Dan berdoa Disana Oke Thank you Onel Gerard Mau bantu baca juga Bisa Ini ada satu ayat lagi nih Kalau mau bantu bacain Tetapi Kabar Tenang Tentang Yesus Makin jauh Tersinar Tersiar Dan datang Orang banyak Berbondong-bondong Kepadanya Akan Tetapi Ia Mengundurkan Diri Ketempat-tempat Yang sunyi Dan berdoa Oke deh Thank you Onel Laptopnya Mik laptopnya Gerard Rusa Ternyata Oke deh Thank you Onel Jadi Dari Tiga Ayat tadi Teman-teman Yang pertama tadi Dibaca yang senja Matius 26 Ayat 36 Lalu yang kedua Dari Markus Markus 1 Ayat 35 Yang terakhir Juga Lukas 5 Ayat 15 Sampai 16 Yang sudah Dibacakan Lionel Nah Kalau menurut Teman-teman Berarti Dari Tiga ayat tadi Sudah masih banyak Ayat-ayat lainnya Yang menunjukkan Tapi kalau dari Tiga ayat tadi Apa sih Jawaban dari Pertanyaan Kenapa Kita harus Saat eduh Teman-teman Sudah dapat Jawabannya belum Kenapa sih Kok kita harus Saat eduh Kenapa kita Orang-orang Kristen Kenapa kita Anak-anak Tuhan Harus Saat eduh Kalau kalian cari Di Alkitab Gak ada tuh Perintah yang kita Harus bersaat eduh Bahkan Saat eduh itu sendiri Mungkin teman-teman Bingung gitu ya Apa sih itu Nah Tapi Pertanyaan yang pertama dulu Kenapa sih Kok kita harus Saat eduh Padahal di Alkitab Gak ada Berarti ya Fine-fine aja Kalau aku gak Saat eduh Bener gak teman-teman Ada yang bisa Bantu jawab Berarti kenapa sih Kita harus Saat eduh Jawabannya apa sih Sejak Perintah Karena murid Disuluduk Oke Thank you Yang selanjutnya Ada lagi yang mau jawab Tadi Jawabannya begitu Teman-teman Yang lain ada Jawabannya Silahkan Silahkan Gak ada yang Bener gak ada yang Salah Aku cuma pengen Dengar pendapat kita Karena akan Susah memang Untuk kita bisa Melakukan Untuk kita bisa Bersaat eduh Kalau kita sendiri Gak tahu alatannya Kenapa teman-teman Ada lagi Ada lagi Yang mau kasih jawaban Mengenal Tuhan Lebih dalam Mengenal Tuhan Lebih dalam Oke Thank you Antonia Ada lagi Satu orang Yang mau Bantu jawab Terakhir Terakhir Oke Gak ada ya Kenapa aku banyak Tanya Karena ya ini Harapannya kita Gak sekedar Dengar materi Karena aku yakin Teman-teman Kalau masalah Saat eduh itu Udah ngerti Seharusnya Cuman ya Beberapa dari kita Ya gak tahu Beneran mengerti Atau sekedar Ya pokoknya Saat eduh Begitulah kan Begitulah kan Aku gak tahu juga Maka aku pengen tahu Dengan jawaban Atau respon Dari teman-teman Nah teman-teman Pertanyaannya Kenapa Kita harus Saat eduh Jawabannya Itu simple Sebetulnya Kalau teman-teman Lihat tadi Kalau dari Matius 26 Ayat 36 Kita lihat Bagaimana Di tengah Kesibukannya Tuhan Yesus Pergi Berdoa Dan tadi Kata senja Tuhan Yesus Menyuruh murid-muridnya Kalau teman-teman ingat Waktu itu Ada Tiga murid Yang diminta Sama Tuhan Yesus Mereka adalah Murid terdekatnya Yesus Dan ketika Tuhan Yesus berdoa Mereka disuruh Duduk juga disana Dan disuruh Ikut berdoa Sama Tuhan Lalu selanjutnya Di Markus 1 Ayat 35 Kita juga Lihat Satu Tindakan Dari Tuhan Yesus Ketika pagi-pagi Benar Tuhan Yesus Bangun Dan pergi keluar Pergi ke tempat Yang sunyi Dan dia berdoa Disana Lalu Lukas Ayat 5 Pasal 5 Ayat 15-16 Ini ceritanya Pada waktu itu Tuhan Yesus Sedang diikuti Oleh banyak orang Karena banyak orang Pengen denger Kotbahnya Yesus Pengen lihat Mujisatnya Yesus Tapi di tengah Banyaknya orang Yang berbondong-bondong Cari Yesus Yesus Mengundurkan diri Jadi Yesus pergi Meninggalkan orang-orang Banyak itu Dan murid-muridnya Dia pergi ke satu tempat Yang sunyi Dan dia berdoa Disana Ini gambangnya Jadi Tuhan Yesus Di tengah Kesibukannya itu Dia memilih untuk Menarik diri Pergi ke satu tempat Yang sunyi Dan dia bersaat eduh Disana Jadi sebenarnya Pertanyaan Dari Eh pertanyaan tadi ya Kenapa Kok kita harus Saat eduh Jawabannya itu Karena salah Ya karena Teladan dari Tuhan Yesus Memang di Alkitab Firman Tuhan itu Gak ada mengatakan Secara eksilisit kita Sebagai pengikut Kristus Harus Bersaat eduh Gak kayak Sepuluh perintah Alah yang ditulis Dengan jelas Gitu ya teman-teman ya Tapi kalau Perintah tentang Bersaat eduh ini Gak ada teman-teman Tapi kenapa Kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita sebagai Orang-orang Kristen Tentu harus Bersaat eduh Karena Tuhan kita Tuhan Yesus Memberikan kita Teladan Untuk bersaat eduh ini Dan satu-satunya Alasan kenapa Kita bersaat eduh Ya karena Hal-hal tadi teman-teman Karena Yesus sendiri Melakukannya Dan tadi Betul yang dikatakan Senja juga Yang jadi Jawaban Senja Tuhan Yesus juga Menyuruh Murid-muridnya Pada waktu itu Dan juga Sebenarnya itu juga Berlaku buat kita Saat ini Untuk Melakukan Hal-hal yang sama Sama seperti yang Tuhan Yesus Lakukan Oke Kita udah dapet Jawaban dari Pertanyaan tadi Kenapa kita harus Saat eduh Nah pertanyaan yang lain Yang tadi aku juga udah Sebut sedikit Saat eduh itu Apa sih Saat eduh itu Apa sih Apa sih Yang harus kita lakukan Ketika Saat eduh Nah barusan Jawabannya udah Kebuka sedikit Saat eduh itu Apa sih Nah teman-teman Kalau tadi lihat Dari Tiga ayat yang kita Udah baca aja Tadi Kita bisa melihat Bahwa sebenarnya Saat eduh itu adalah Waktu pribadi kita Dengan Tuhan Alone time with God Itulah sebenarnya Yang Tuhan Yesus lakukan Di tengah Kesibukan pelayanannya Karena pada waktu Tuhan Yesus melayani Selama Tiga tahun lebih itu Di bumi Tuhan Yesus itu orang Yang sangat-sangat sibuk Teman-teman Tapi di Alkitab Di firman Tuhan Dicatat Dari Matius Markus Ataupun Lukas Ada yang kita baca Dikatakan apa Di tengah kesibukannya itu Setiap pagi Tuhan Yesus selalu Mengkhususkan waktu Untuk bisa apa Bertemu dengan Allah Bapak Berbicara dengan Allah Bapak Jadi saat eduh itu Sebenarnya waktu Dimana kita Bisa berbincang-bincang Bisa ngobrol Waktu dimana kita sendirian Bersama Dengan Tuhan Dan bahkan tadi di Lukas Yang kita baca ya Tadi yang dibaca Mak Onel terakhir Lukas 5 15-16 Dikatakan Ketika waktu itu Ada orang yang berbondong-bondong Cari Tuhan Yesus Itu kan berarti Tuhan Yesus lagi sibuk-sibuknya Teman-teman ya Mungkin kalau Di zaman kita sekarang Kerjaan kita tuh Lagi numbuk Teman-teman Lagi banyak deadline Tugas-tugasnya masih banyak Dari sekolah tugas ini Dikasih Belum selesai Dikasih lagi tugas lain Sama guru Mungkin situasinya sama kayak gitu ya Tuhan Yesus lagi sibuk Lagi banyak-banyaknya kegiatannya Tapi dikatakan apa Tadi di Lukas 5 15-16 Tuhan Yesus mengundurkan diri Jadi dia dengan Sengaja pergi Sendirian Dia cari tempat yang sunyi Cari tempat dimana Dia bisa konsentrasi Dan disanalah Dia Bersaat eduh Dia mengambil waktu Pribadi Untuk bisa Sendirian bersama Dengan Allah Bapaknya Jadi itu lah Kalau ditanya Saat eduh itu apa sih Gampangnya teman-teman Secara sederhana Saat eduh itu Ya waktu pribadinya kita Sama Tuhan Ini kalau mau dipakai Digambarkan dengan Bahasa yang lebih sederhana lagi mungkin ya Yang lebih gampang kita cernang Buat teman-teman yang udah pacaran Saat eduh itu kayak Waktunya kita Quality time Waktunya kita pacaran sama Tuhan Namanya kalian Kalau misalnya ini Buat teman-teman yang udah pernah punya pasangan Pernah pacar gitu ya Kalau kalian pacaran Kalian seneng gak? Seneng kan ya? Ada rasa suka cita Bahagia Berbunga-bunga Karena apa? Karena kalian bisa ketemu orang yang kalian suka Kalian pengen cerita Pengen ngobrol Pengen Apa ya Menceritakan Apa yang sudah kalian lalui Hal-hal yang sepele pun Mungkin yang kelihatannya Biasa aja Yang kalian malah ceritain ke orang lain Kalau sama pacar tuh Kalian bakal ceritain semuanya Dan semuanya terasa indah Terasa bahagia Terasa suka cita Nah sebetulnya ketika kita saat aduk Ketika kita punya waktu pribadi sama Tuhan Perasaan yang kita miliki itu harus sama Teman-teman Kita suka cita Kita bahagia Kenapa? Karena kita pengen ketemu Tuhan kita Kita pengen menghabiskan waktu Quality time sama Tuhan kita Di tengah Segala kesibukan yang kita miliki Teman-teman Nah Tapi Masalahnya Realitanya Kak Niko Gak segambang itu Banyak dari kita yang Ya tau Kak Kita tuh perlu saat aduk Kita tuh perlu waktu pribadi sama Tuhan Cuma gak gampang Kak Niko Kalau dari jawaban tadi Teman-teman ada bilang Susah bangun lah Susah ngususin waktunya lah Terus apalagi Capek lah mungkin gitu Ya aduh Capek Kak Niko sibuk ini ini itu Kerjaanku banyak banget lah Kak Niko lah Kerjaan di kampus belum kelar Ditambah kerjaan di inilah itu Kerjaan di gereja lagi Ditambahin pelayanan Terus di sekolah Aku di SMA Di SMP ini Tugasnya tuh banyak banget Kak Niko Abis ini mau ujian Terus besok minggu disuruh pelayanan lah Media lah Ini itu Dikerjaan lagi buat teman-teman yang kerjaan Aduh Itu atasanku jengkeling banget lah Semuanya kerjaan dilimpahin ke aku semua Aku stress Depresi Mental healthku ini udah mau keganggu Gimana aku mau punya waktu pribadi sama Tuhan Kak Niko Kan aku gak bisa gitu loh Mungkin teman-teman ada yang merasa seperti itu ya teman-teman ya Udah kayak bingung Gak ngerti gimana lagi caranya Supaya bisa bersaah teduh Karena kalian merasa kayak Capek Aku gak ngerti Kak Niko gimana nih Pengennya sih pengen aku bersaah teduh Cuman kenyatannya gak segampang itu Nah makanya aku malam hari ini mau Kasih sedikit tips nih Tips buat kita bersaah teduh Nah teman-teman karena Kita kan komsel pengennya Dapat yang praktis-praktis gitu ya Kalau Pemaparan alkitab Apa tentang saat teduh itu Sebenarnya kita lebih bahas di Ibadah Yud Dan aku yakin mungkin sebagian besar dari kita Udah ngerti sih Tadi aku udah paparin sedikit sih Kenapa kita harus bersaah teduh Saah teduh itu apa Nah pertanyaannya gimana caranya Karena sebagian besar dari kita mungkin udah ngerti Tentang saat teduh Tapi gak bisa melakukannya Jadi apa kira-kira tips untuk bersaah teduh Kita lihat bersama-sama Oke Masih proses Oke Jadi tipsnya ini teman-teman Satu aja Gak ada Gak ada tips untuk bisa bersaah teduh Karena sekali lagi ya Yang namanya bersaah teduh itu sebetulnya Alkitab gak mencatatkan secara Gamblang ya Secara eksplisit Kamu harus bersaah teduh dan seperti inilah caranya Ini, 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 ini Gak ada kan teman-teman Di Alkitab gak ada disebutin kayak gitu ya Sebetulnya kalau dibilang tips bersaah teduh yang baik Bersaah teduh yang benar Bersaah teduh yang menurutnya Alkitab tuh kayak gimana nih Sebenarnya tuh gak ada teman-teman Karena balik lagi Kita bersaah teduh Karena kita belajar Kita lihat Kita pengen mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Nah tips yang paling bisa kita lakukan adalah Melihat bagaimana Teladan dari Yesus itu sendiri Dan kembali lagi sebenarnya Kalau ngomong masalah saat teduh ya Masalah alone time with God Quality time kita bersama Tuhan Satu orang dengan yang lain itu Berbeda-beda teman-teman Karena Tuhan ciptaan kita masing-masing pribadi itu kan Spesial ya Kita berharga Dan setiap orang tuh pasti berbeda-beda Gak ada satupun yang sama persis dengan orang lain Bahkan orang yang kembar pun tuh Gak ada yang sama persis itu teman-teman Dan aku yakin Cara kita bersaah teduh Cara kita menghabiskan waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan Itu berbeda antara satu dengan yang lain Ada yang lebih cocok bersaah teduhnya seperti ini Ada yang lebih cocok bersaah teduhnya seperti itu Yang paling gampang lah Orang-orang bilang Oh Saat teduh yang paling bagus itulah Adalah waktu pagi hari Nah makanya kenapa Kok juga tema kita hari ini adalah morning prayer Karena seringkali orang-orang berpikiran yang Paling bagus yang paling ide yang bisa saat teduh tuh Pagi hari Makanya tadi waktu aku tanya teman-teman juga Kenapa kita susah saat teduh Ada yang jawab Susah bangun pagi kak Niko Capek Kalau baru bangun tuh Langsung baca Alkitab tuh Jatuhnya makin ngantuk kak Niko Nah Itu juga jadi alasan kenapa banyak orang saat teduh Karena kita merasa kayak Oh saat teduh tuh pagi ya Itu satu pertanyaan alasannya Kedua Oh saat teduh tuh harus minimal berapa puluh menit Nah Padahal Kalau kita baca di Alkitab gak ada kok Kayak SOP-nya atau mungkin cara-caranya Untuk bisa bersatu dengan baik dan benar Karena aku yakin sebagai Pribadi-pribadi yang spesial Pribadi-pribadi yang berharga Tuhan juga tahu Kita tuh masing-masing punya caranya kita masing-masing Tuh bisa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Pertanyaannya adalah Gimana cara kita menemukan caranya kita Karena kan kita masing-masing beda-beda ya teman-teman ya Cara saat teduhku Dengan Karin beda Saat teduhnya Karin Sama Senja beda juga bisa jadi Meskipun mereka saudara ya Terus cara saat teduhnya Senja sama Antonia Bisa jadi beda lagi Cara saat teduhnya antara Antonia sama Gerard Beda Cara saat teduhnya Gerard sama Onel juga bisa beda Karena seperti kataku tadi Kita masing-masing punya caranya kita masing-masing Yang mungkin bisa sama Tapi bisa jadi beda juga sama Orang-orang lain teman-teman Pertanyaannya adalah Apakah kita sudah menemukan Cara kita yang paling baik Cara kita yang paling nyaman Supaya kita bisa bersatu Menikmati Waktu Pribadi kita Atau istilahnya waktu pacaran kita Sama Tuhan Oke Kalau misalnya aku gak bagi tips-tips Kayaknya kayak Terus gue ngapain dengerin gak Niko Karena gue berharapnya bisa dapet tips Bisa ngerti sedikit gitu lah ya Ya oke teman-teman Aku bagikan Ya mungkin ini Lima tips yang Ya mungkin akan membantu Tapi juga mungkin akan tidak Banyak tips-tips lainnya Tapi kalau dari pribadi Aku mau bagikan Lima tips ini dululah Nanti kita sambil diskusi Saling Sharing gitu ya Saling berbagi Siapa tahu Mungkin Senja punya tips-tips sendiri Onel Gerat punya tips-tips sendiri Veve punya tips-tips sendiri Karin punya tips-tips sendiri Ya Sika punya tips lainnya Yang kita bisa saling berbagi Dan siapa tahu itu membantu teman-teman kita Itu bisa Lebih mudah Lebih nyaman Lebih menikmati Saat eduk kita Masing-masing Tapi kalau dari Aku pribadi Ada lima tips ini Yang pertama Yang pertama Motivasi yang benar Motivasi yang benar Kalau kita pengen Bisa bersaat eduk Kita harus punya Motivasi yang benar dulu Teman-teman Motivasinya apa Teman-teman Tadi kita lihat Kenapa Tuhan Yesus Saat eduk Kenapa Tuhan Yesus Mengkhususkan waktunya Untuk bisa berdoa Sama Tuhan Berdoa Sama Allah Bapak Ngomprol sama Allah Bapak Untuk punya Waktu pribadi Bersama Allah Bapak Karena Yesus tahu Bahwa dia butuh Ini Di tengah segala Kesibukannya Di tengah segala Masalah Pergumulan Yang nantinya Akan Yesus hadapi Karena Tuhan Yesus Tahu kan ya Ketika dia Memulai pelayanannya Tuhan Yesus tahu Bahwa nantinya Dia akan menghadapi Yang namanya penyaliban Jadi dari awal Tuhan Yesus Sudah tahu Kalau dia akan disalibkan Dia akan mati Untuk menembus kita Menembus manusia Dari dosa dan maut Tuhan Yesus tahu Semuanya itu Teman-teman Dan kalian bayangkan Kalau misalnya Kalian hidup ini Dengan Satu pikiran Bahwa kalian tahu Bahwa nantinya Kalian akan mati Dan bisa dibilang Mati dengan tragis Mungkin buat orang-orang Waktu itu Karena Tuhan Yesus mati Tuhan Yesus harus hidup Tuhan Yesus harus hidup Menjalani hari-harinya Dengan tahu Dia punya pikiran Seperti itu Nah mungkin Kalau Tuhan Yesus Ada di zaman sekarang Bisa jadi Banyak kayak kalian Merasa kayak Aduh mental health Aku keganggu nih Aku pusing Aku sampai Karena Aduh aku gak tau lah Masalahku Kayaknya banyak banget Tapi kenapa Waktu itu Tuhan Yesus gak sampai Kena mental health Gak sampai kena Penyakit-penyakit Seperti itu Salah satu alasannya adalah Karena dia Punya Waktu teduh Punya waktu Pribadi Bersama ala Bapak Seringkali Kalau kita Stress Kita Terus Apa ya Sampai Depres Ada orang-orang yang Depresi Stress Insecure Itu masalahnya Nomor satu Dia merasa bahwa Masalahnya itu Terlalu besar Bahkan Saking besarnya itu Kayak melebihi Kekuatan yang dia pribadi Dan sekarang dia Saking gak kuatnya Dia sampai Merasakan hal-hal tadi Yaitu Stress Insecure Dan masalah-masalah lainnya Yang kalau kita Sebut sekarang ini Kayak mental health issue Nah kenapa Tapi kok di jamannya Tuhan Yesus gak ada Masalah-masalah Begituan tuh kayaknya Salah satunya Kalau buat Tuhan Yesus sendiri Teman-teman Karena ini Saat teduh itu Jadi satu hal yang Sangat penting buat Yesus Karena di waktu Teduhnya dia Waktu pribadinya Yesus Dia bisa Ngobrol Dia cerita Semua pergumulannya Dia bersama Kepada Allah Bapak Dan kalau teman-teman Lihat waktu Dua Yesus Di Di Getsemani Teman-teman ya Di Bukit Getsemani Tuhan Yesus tuh Ketika dia akan Diperhadapkan dengan Salib Di malam terakhirnya dia Ketika akan diperhadapkan Dengan salib Tuhan Yesus juga Merasa takut Tuhan Yesus merasa Gentar Karena dia juga Sama-sama manusia Sama seperti kita Tuhan Yesus mengatakan Kalau boleh Cawan ini Lalu daripadaku Lepaskanlah Tuhan Tuhan Yesus juga Takut teman-teman Tapi Dia berdoa Sama Allah Bapak Dia meminta Kekuatan sama Allah Bapak Dan itulah Yang memampukan dia Dan karena itulah juga Kita juga harus Ngerti Dan kita harus punya Motivasi yang benar Dalam Bersaat teduh Kalau teman-teman Tahu Kalian punya banyak Masalah Kalian punya banyak Pergumulan Jadikanlah itu Motivasi buat kalian Untuk bisa bersaat teduh Karena Tanpa punya waktu Teduh bersama dengan Tuhan Kalau kita Tidak mengkhususkan Waktu yang Waktu-waktu kita Untuk Tuhan Di tengah segala Kesibukan kita pun Kalau kita tidak Mengkhususkan waktu kita Kalau kita tidak punya Motivasi yang benar Kalau kita tidak Mengerti Kenapa kita harus bersatu Maka susah Buat kita untuk bisa Saat teduh Karena itu Kalau teman-teman Mungkin masih belum Mengerti gitu ya Masih belum paham Kenapa kita harus Bersaat teduh Kalau kita belum punya Motivasi yang benar Kenapa kita harus Bersaat teduh Teman-teman Minta sama Tuhan Minta supaya Roh Kudus juga Boleh menolong kita Supaya di dalam hati kita Itu juga ada Satu kerinduan Satu Keinginan gitu ya Bahwa kita pengen Ketemu sama Tuhan Secara pribadi Kita pengen Punya waktu yang intim Sama Tuhan Kita pengen Menikmati waktu Pacaran kita Sama Tuhan Dan selain Motivasi yang benar Yang kedua Itu tadi teman-teman Kita harus Menyiapkan Waktu yang terbaik Yang kita punya Seringkali Kenapa kita susah Saat teduh Karena kita merasa Kayak Oh ya nanti Saat teduh itu Kalau nanti aku punya Waktu senggang aja Kaniko Kalau aku ada Sisa waktu Nanti aku baru Saat teduh Salah teman-teman Kalau pola pikir kita Seperti itu Kita gak akan Pernah punya waktu Untuk saat teduh Kenapa Karena kita merasa Ya saat teduh itu Nanti waktu sisa-sisaannya aja lah Aku harus Ngurusin kesibukan Aku yang lain-lain dulu Pagi aku harus Ngurus ini Nanti setelah pulang kerja Pulang sekolah Aku juga harus ngurus ini Aku mau santai-santai dulu Aku mau istirahat Nanti kalau udah cukup Istirahatnya Udah selesai santai-santainya Udah selesai main-mainnya Aku baru saat teduh Nah kalau pola pikir Kita seperti itu Kita cuma Menyisakan waktu Buat Tuhan Percayalah teman-teman Gak akan pernah bisa saat teduh Mau sampai kapanpun itu Kalian gak akan pernah bisa saat teduh Karena Kita saat teduh itu Bukan dengan cara Menyisakan waktu kita Buat Tuhan Tapi mengkhususkan Beda Kalau teman-teman cuma Menyisakan Itu berarti sisa-sisa doang Kalau ada waktu Ya ayo Saat teduh Kalau gak ada yaudah Tapi kalau teman-teman Mengkhususkan waktu Untuk Tuhan Mau kalian sesibuk apapun Mau kalian sepadat Apapun kegiatannya Kalian tetap akan bisa Bersaat teduh Karena dari awal Ketika kalian punya motivasi yang benar Ketika kalian punya mindset yang benar Kalian akan sadar Oh oke Aku banyak kegiatan Aku banyak kesibukan Berarti aku harus Mengkhususkan waktuku Untuk saat teduh Jadi kalian akan Secara sadar Memasukkan saat teduh itu Di dalam Plan kalian Selama satu hari ke depan Selama seminggu ke depan Selama Satu bulan ke depan Dan ketika kita udah Masukkan saat teduh Dalam plan kita Kita akan tahu Oke berarti aku saat teduh Waktu yang terbaik Misalnya Teman-teman merasa Buat kita yang Orangnya yang suka bangun pagi Dan bisa bangun pagi Kalian merasa Oh aku ini paling fresh Paling bagus Paling bisa konsen Itu pagi-pagi kan Pagi-pagi Setelah bangun Habis ikat gigi Habis ke kamar mandi Buang air gitu ya Terus setelah itu Semuanya aku lakukan Persiapan Nah itu Aku paling Paling bagus Waktunya waktu itu kan Habis bangun pagi Sikat gigi Kamar mandi Nah itu Setelah itu aku Mau saat teduh Waktu itu Nah itu boleh teman-teman Tapi ada juga dari kita Yang merasa kayak Luh kan Niko Aku bangun pagi itu Susah banget Aku tuh kayaknya Lebih enak Malam-malam deh Malam-malam tuh Misalnya setelah Selesai kegiatan semua Nah aku misalnya tuh Kan Niko Jam 11 sampai jam 12 Itu aku mana Paling konsennya kan Niko Antara jam 11 sampai jam 12 Malam tuh Waktunya yang aku Paling konsen tuh Sekitar jam segituan lah kan Niko Nah gak apa-apa teman-teman Yang penting kalian secara sadar Mengkhususkan waktu kalian Oh Aku ini waktu yang Paling baiknya Waktu dimana aku Bisa benar-benar konsentrasi Dimana aku benar-benar seger tuh Di jam-jam ini Nah ketika kalian Mengkhususkan waktu kalian Di waktu yang terbaik Yang kalian punya itu Bersaat teduh Percayalah teman-teman Mau kalian sesibuk apapun Mau kalian secapek apapun Kalian tetap akan bisa saat teduh Atau mungkin kalian merasa Aku pagi susah bangun Kak Niko Malam aku mau saat teduh Itu ngantuk banget Kak Niko Jadi pasti Kalau misalnya pagi itu Mau saat teduh Buka Alkitab Alkitabnya aku jadiin bantal Kak Niko Malam-malam aku mau doa Doanya lanjut sampai pagi Kak Niko Gak amin-amin Baru amin itu waktu bangun pagi Nah misalnya kita merasa begitu Terus kalian pikir Kapan ya waktu yang paling baik Oh Kayaknya aku tuh Paling bisa konsen Paling enak Waktu ini Siang-siang Siang-siang atau sore Misalnya Pasti istirahat jam kantor Atau mungkin Teman-teman yang Sekolah Kuliah Setelah pulang Kuliah Setelah pulang sekolah Kalian ada waktu Singkat Nah ini aku Momen-momen Dimana aku santai Dan aku bisa konsen Gak apa-apa teman-teman Jadi jangan Kita pasang patokan Harus pagi Harus malam Sebelum tidur Gak teman-teman Kita punya Kebiasaan masing-masing Dan kita punya caranya Yang penting kita harus Ingat bahwa kita harus Mengkhususkan Waktu kita yang terbaik Untuk Tuhan Jangan Sekedar menyisakan Karena kalau kita Sekedar menyisakan Ah Saat-saat bukan jadi Prioritas buat kita Karena banyak hal-hal lain Banyak kesibukan lain Yang mungkin Menurut kita lebih perlu Karena itu dari awal Kalau kita tahu Kita sadar Saat-saat itu penting Buat kita Kita harus mengkhususkan Waktu untuk Bersaat-saat Tips yang ketiga Teman-teman Selain kita punya Motivasi yang baik Motivasi yang benar Kita mengkhususkan Waktu kita yang terbaik Yang ketiga adalah Kita harus punya Rekan yang Suportif Bukan rahasia umum Kalau generasi kita Zaman sekarang Itu gampang lupa Teman-teman Kita gampang lupa Kita gampang Apa ya Kadang kalau kita Nggak planin itu Bisa lupa Terus bisa males Nah itu bukan Rahasia umum Karena Sebagian besar dari Generasi kita Mengalami masalah-masalah Seperti itu Karena zaman sekarang Semua serba instan Terus bukan hanya Serba instan Kak Niko Semuanya tuh Serba sibuk Serba padat Kak Niko Kegiatannya tuh Banyak Anak SD sekarang aja Kayaknya udah Sibuk-sibuk gitu Kak Niko Nah nggak apa-apa Teman-teman Kalau memang kalian Benar-benar punya Kesibukan yang Wah luar biasa Kamu nggak ada waktu Kayaknya buat Tuhan gitu Kalian harus Ingat Kalau kalian tuh Harus punya rekan Yang suportif Tujuannya apa Teman-teman Tujuannya adalah Ketika kita Mungkin Pak Ketika kita Mungkin Terlalu fokus Sama segala Kesibukan kita Segala masalah kita Segala Pergumulan kita Kalau kita punya Rekan yang suportif Akan ada Orang yang Mengingatkan Nika Eh bro Lu udah Saat terdub Lu udah Ketemu sama Tuhan Belum Lu udah Quality time Sama Tuhan Belum Lu udah pacaran Nama Tuhan Belum hari ini Kalau kita punya Rekan yang suportif Yang bisa Saling mengingatkan Dengan kita Maka akan Lebih mudah bagi kita Untuk bersaat terduh juga Teman-teman Nah kalau saat ini Kita belum punya Rekan yang seperti itu Ini di hadapan kita Di Zoom ini Banyak orang-orang Yang mungkin bisa Saling membantu Teman-teman Kalau kita nggak punya Rekan yang suportif Paling gampang Yang kita cari Adalah di mana Di gereja Di komunitas Yud kita Kalau teman-teman Merasa Aduh Kaniko ini Aku susah banget Saat terduh Aku lupakan orangnya Aku males juga orangnya Aku perlu ini deh Kaniko Kayaknya perlu Satu grup Dimana kita tuh Bisa saling ingetin Nggak apa-apa teman-teman Nanti kalau perlu Kita bikin sama-sama Di komunitas Yud kita Nah itu mungkin Satu grup Cuma berapa orang Mau saat terduh Bareng bisa Atau mau saat terduh Sendiri-sendiri Tapi saling ingetin Misalnya pagi-pagi Oh aku Tim saat terduh yang pagi nih Dikumpulin jadi satu Oh aku tim saat terduh yang malam nih Dikumpulin jadi satu Dan disana kita saling ingetin Saling ngasih tau Itu juga bisa teman-teman Karena itulah tujuan gereja Itulah tujuan komunitas Yang Tuhan sediakan Bagi kita ini Keluarga Kerajaan Tuhan Jadi Harus ingetin Kita harus punya Rekan yang supportif Karena kalau kita Berjuang sendirian Seringkali itu apa Lupa Males Dan nggak ada yang akan Mengingatkan Kadang suara Tuhan Aja yang ingetin Kita abaikan Makanya itu Ingat Kita harus punya Rekan yang Supportif Itu tips yang ketiga Tips yang keempat apa Tips yang keempat itu Start simple Mulailah dengan sederhana Mulailah dengan mudah Teman-teman Jangan kalian misalnya nih Udah lama Nggak asa terduh Aduh Kak Niko aku udah sebulan Nggak asa terduh Kan Niko udah setahun Nggak asa terduh Nah nggak apa-apa teman-teman Untuk kalian bisa memulai lagi Untuk kalian bisa punya rutinitas Untuk bersa terduh Tapi jangan sampai jadi rutinitas juga Untuk kalian bisa rutin lagi Untuk bisa bersa terduh Caranya adalah Mulailah dengan sederhana Mulailah dengan simple Saat terduh yang baik itu Nggak harus selalu Saat terduh yang Wih Habis aku doa Aku baca Alkitab Aku worship Aku memuji Tuhan Aku dengerin khutbah Terus ini itulah Nggak harus seperti ini teman-teman Saat terduh yang paling baik Adalah saat terduh Yang kita bisa melakukannya Dengan nyaman Dengan hati yang Suka cita Teman-teman Dan yang paling simple itu Cuma ini teman-teman Yaitu pertama Kalian berdoa Minta tolong Supaya Tuhan bisa Memimpin kalian Supaya kalian bisa fokus Bersa terduh Setelah doa Ngapain Baca Alkitab aja teman-teman Baca Alkitab juga Nggak harus kalian selesain Satu Alkitab kelar Itu enggak Nggak harus baca Satu pasal kelar Enggak Nggak usah teman-teman Kalau misalnya teman-teman Lebih senang baca Pasal per pasal Di gereja kita Kan ada gemak Teman-teman Dan akan membaca Alkitab ya Nah teman-teman Bisa ikutin itu Jadi satu hari Baca satu pasal Dan itu juga Di satu komunitas yang bagus Kita saling ingetin Tapi kalau menurut kalian Aduh Kak Niko Satu pasal tuh Kadang kalau panjang Panjang Kayaknya aku nggak Sekarang gue berikan Kok nggak apa-apa Misalnya baca Beberapa ayat aja Tapi jangan sekedar Baca teman-teman Kalian bener-bener baca Kalian berusaha Mengerti Kalau misalnya Kalian baca doang Ini kayak nggak ngerti Nggak apa-apa Baca berulang-ulang kali Terus sambil kalian Membaca Alkitab Sambil juga Berinteraksi sama Alkitab itu Berinteraksi itu gimana sih Kalian baca nih Terus kalian baca Ini Ini tuh Maria nya Maria yang mana ya Sambil cari aja teman-teman Jadi kalian baca Alkitab tuh Kayak baca Kalian baca mungkin di Instagram gitu ya Atau mungkin di TikTok Dengerin apa konten kayak Ih kontennya menarik nih Seru kayaknya Ini siapa ya Eh kemarin beritanya Lesti Bilar Gimana ya Terus kalian nyari Uh kemarin beritanya Sambu Gimana ya Kalian kalau nyari begitu Semangat kan Semangat Misalnya kalau yang seneng game nih Ih ini kayaknya ada skin baru nih Kayaknya gue mau cari ya Kalau cari begitu Semangat nggak teman-teman Semangat ya teman-teman Kenapa kalau kita baca Alkitab Nggak semangat Karena kita merasa kayak Alkitab tuh gitu-gitu aja Karena gue bosenin Siapa bilang Alkitab bosenin Kalau kalian baca Terus kalian pasang gitu Otak kalian bahwa Ini Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup Dan kalian berusaha Kritis Dengan apa yang kalian baca Saya baca tentang Cerita penyalipan Tuhan Yesus Kalian baca Ini Taman Getsemani tuh Tamannya kayak gimana sih Terus kalian cari gitu ya Terus kalian baca Itu Murid-murid yang ikut sama Tuhan Yesus Itu siapa aja sih Terus kalian cari itu Ketika kalian Punya pemikiran yang seperti itu ya Kalian kritis Ketika mau baca Terus ada rasa ingin tahu Baca Alkitab tuh jadi seru Teman-teman Dan nggak segedar kayak baca Oh iya udah selesai Ngerti-ngerti Sok tahu Padahal ditanya ketika Emang ngerti beneran tuh Alkitab yang kalian baca Belum tentu loh Kadang kita baca tuh Screening doang teman-teman Saya kayak Oh oke Ini ceritanya tentang Oh Tentang Kodwatu Anisusi Bukit ya Baca Oke-oke Nggak ngerti lah kan ini kok Sekilas tuh ngerti Padahal belum tentu loh teman-teman Banyak hal-hal yang Kalau kita nggak perhatikan Secara detail Kita nggak mengerti Makanya teman-teman Kalau misalnya Kita belum Bisa bersahat eduh Selama ini Kita gagal Terus Jangan khawatir Pokoknya belajar Mulai dulu Dengan sederhana Dengan gampang Kalau kalian misalnya Susah untuk bersahat eduh Dengan waktu yang lama Mulailah dengan Pelan-pelan dulu teman-teman Misalnya Tiap hari 5 menit Kalau 5 menit terlalu lama Oke 2 menit 2 menit tuh ngapain 2 menit tuh doa doang Sama Baca Alkitab Paling baru berapa ayat Dah kelar Nah misalnya 5 menit gitu ya teman-teman 5 menit doa Sebentar Baca Alkitab Satu pasal Atau mungkin beberapa ayat Selesai Terus doa lagi Mengucap syukur sama Tuhan Minta tolong Minta tolong Supaya Tuhan bisa pimpin Satu hari ini Terus setelah itu Selesai teman-teman Nggak apa-apa Pelan Tapi nanti teman-teman Ketika kalian bisa mulai menikmati Ketika kalian udah bisa enjoy Lama-lama kan Nggak sadar kok Itu waktu yang Berlalu udah Begitu cepat teman-teman Dan kalau saat itu Jangan Kita sering Sambil Ini Lihat jam teman-teman Ada dari kita Ada yang saat itu Lihat jam Lihat jam Lihat jam Ya berasanya lama teman-teman Itu akan jadi Apa ya Waktu yang lama Bahkan beberapa dari kita Mungkin akan menjadi Waktu yang membesarkan Jadi Yang terakhir ada apa Start simple teman-teman Mulailah dengan sederhana Terus yang terakhir Yang terakhir ini yang paling penting Teman-teman tipsnya Jadi apa Tips yang terakhir Tips yang terakhir ini Satu ini doang teman-teman Ya Tipsnya adalah Just do it Kayak slogannya Merek apa itu Ya merek itulah Yang centang-centang itu Just do it Kenapa teman-teman Karena Kita kalau kelamaan mikir Terus kelamaan kayak Aduh Satu dua itu kan harus begini Kak Niko Harus begitu Harus begini Harus begitu Enggak kok Satu dua itu cuma Harus punya satu doang Kita harus punya keinginan Kita harus punya komitmen Untuk bisa melakukannya Enggak harus teman-teman Wih saat terdu yang baik itu Begini Kak Niko Harus di pagi Saat terdu yang baik itu Harus di malam Sebelum tidur Saat terdu yang baik itu Harus ada worshipnya dulu Harus sambil dengerin kotba Terus sambil Harus ini Harus itulah Banyak sekali syarat-syaratnya Kalau teman-teman Kebanyakan syarat Kalian enggak akan Pernah bisa mulai Makanya itu Tips untuk bisa bersatu Dengan baik Yang terakhir nih Dari aku adalah Lakuin aja teman-teman Mau kalian itu Enggak ngerti caranya Ya tadi Yang paling simpel apa Doa Baca kitab doa Karena yang paling penting Dari saat terdu itu Lebih ke kualitasnya Jadi Kita harus lebih mementingkan Kualitas daripada kualitas Maksudnya adalah Enggak apa-apa teman-teman Punya saat terdu itu Singkat aja Misalnya kayak tadi Dua sampai lima menit lah Atau mungkin Dari kita yang udah bisa Kayak sepuluh sampai dua puluh menit Itu cukup teman-teman Saat terdu itu enggak harus Kayak sejam dua jam Tiga jam Nanti kayak Udah kayak ibadah aja kalian gitu ya Enggak harus lama-lama teman-teman Dan Seperti kataku tadi Kita punya cara kita Masing-masing Ya kita cuma harus menemukan aja Apa yang Cara yang menurut kita Paling nyaman Paling enak gitu Jadi Itulah yang harus kita temukan Jadi Ingat Just do it Apapun yang kalian Pengen lakukan Itu lakukan aja Yang penting kalian bisa mulai Dulu Saat terdu Oke Nah itu aja mungkin Tips-tips dari aku Nah aku berharap Kita bisa Saling share nih ya Kita bisa saling share Mungkin Teman-teman punya Tips-tips lainnya Buat Yang Buat kita yang masih susah Saat terdu Teman-teman bisa saling bagi Oke Itu aja dari aku Aku tutup dalam doa dulu Mungkin ya Nanti setelah itu kita Boleh Saring share Nanti sambil kalian Share Pembeli doa aja Sekalian Oke Mari kita berdoa Teman-teman Tuhan Yesus kami sudah Bersama-sama Men-sharingkan Sama-sama belajar Tentang Saat terdu Kami tahu bahwa Saat terdu Adalah satu hal yang Sangat penting bagi kami Karena Bukan hanya kami belajar Kami meladani dari engkau Tapi melalui Teladanmu ya Yesus Kami tahu bahwa Kami sangat memerlukan Waktu pribadi Waktu teduh kami Bersama dengan engkau Karena kalau kami Gak punya waktu pribadi Waktu teduh bersama dengan engkau Ya Tuhan Akan susah bagi kami Untuk boleh menjalani Hari-hari kami Yang penuh dengan masalah Yang penuh dengan Pergumulan ini Karena itu Tuhan Berikanlah kerinduan Kedalam hati setiap kami Kami boleh punya Hati yang benar-benar rindu Hati yang benar-benar haus Untuk bisa Menjalani hari-hari kami Bersama dengan engkau Memulai hari-hari kami Bersama dengan engkau ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Amin Terima kasih ya Bapak